Halo teman-teman, jadi aku mau menceritakan pengalamannya temanku, namanya sebut saja Anto, jadi dia itu berternak ular kobra, diternak untuk diambil dagingnya dan kulitnya, katanya akan menjadi kuliner yang sangat enak. Tapi setahuku, dan dia itu akhirnya curhat-curhat gitu, kan ada rasa tidak bahagia karena menjual sesuatu yang haram, ular kobra itu kan haram dimakan ya, kata ustaz, terus dia itu merasa tidak enak gitu. Hidupnya tidak bahagia, tidak tenteram, kayak gitu. Ada aja masalah yang timbul. Dan juga katanya kalau jual beli barang yang haram, itu tuh tidak boleh. Dan itu juga termasuk kayak, berarti kan dia menjadi produsen daging kan. Kayak, ya itu bisa menyimpulkan sendiri ya. Jadi dia itu hidupnya kurang tenang gitu katanya. Ya udah, gitu aja. Satu lagi informasi kalau teman-teman ingin bikin bubuk organik cair dengan cara yang gratis, silahkan ketik di kolom pencarian, begini ketiknya. Cara membuat bubuk organik cair Arjuna gosong. Begitu. Mohon maaf lahir batin ya teman-teman ya. Tadi itu hanya cerita belaka. Tapi semoga bisa diambil hikmahnya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.